Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah laksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik beserta pemilu anggota DPRK Kabupaten Aceh Tengah. Dalam acara ini, KIP juga menetapkan calon terpilih anggota DPRK Aceh Tengah dalam pemilihan umum yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu. Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Aceh Tengah, Kamis 2 Mei 2024, menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRK Aceh Tengah dalam Pesta Demokrasi yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu. Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah, Maharadi, membacakan perolehan suara masing-masing partai politik di Pesta Demokrasi Pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten Aceh Tengah. Dalam rapat pleno terbuka ini, perolehan kursi terbanyak diraih oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem dengan perolehan masing-masing 5 kursi di DPRK Aceh Tengah. Disusul Partai PKS dengan perolehan 4 kursi, Partai PDI Perjuangan 2 kursi, PKB 2 kursi, Gerindra 4 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat 1 kursi, Partai PAN 1 kursi, Partai Bulan Bintang 1 kursi, Partai Demokrat 2 kursi, dan Partai Nanggro Aceh 2 kursi, serta Partai Umat 1 kursi. Setelah diputuskan bagi naerah kabupaten yang tidak ada banyak pihak itu, maka sudah bisa melakukan pleno perlukaan calon berhubungan di DPRK Aceh Tengah 30 orang. Jadi 3 hari setelah kemudian tidak ada masalah pihak itu, itu sudah bisa diputuskan. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Yusradi Erwin Susilo, INews melaporkan.